Sebelumnya terdapat tiga parpol di Jember yang mengajukan gugatan ke MK yakni Perindo, P3, dan Demokrat. Namun menurut Komisioner KPU Jember, Andi Wasis, hanya permohonan dari Perindo yang diteruskan oleh MK. Perindo menggugat hasil penghitungan suara KPU untuk pemilihan legislatif tingkat DPRD Kabupaten di Dapil 3 Kabupaten Jember. Namun Andi Wasis enggan menjelaskan ditolaknya dua permohonan lainnya oleh MK. Lantaran hal tersebut merupakan kewenangan dari MK untuk menilai. Adapun KPU Jember sebagai termohon menghadirkan saksi dari PPK Sumber Sari dan diikuti alat bukti lainnya. Yang lanjut dari keputusan sebelum sidang terakhir itu, yang lanjut hanya peringat. Jadi kemarin prosesnya adalah menjelaskan keterangan saksi, baik dari pemohon, termohon, maupun dari pihak terakhir. Dari pihak pemohon diwakili saksi dari Pikat Kecamatan dan Partai Berindo, terus kemudian kalau dari pihak termohon, itu dari Pikat Kecamatan Sumber Sari. Dari Jebar, DKJ Jebar 1 TV melaporkan.